Intro Assalamualaikum, selamat datang di dot zoom channel Pada video kali ini, kita akan membahas dan melihat kandungan bunga es yang ada di dalam kulkas dengan perbesaran 40 kali hingga 1000 kali di bawah mikroskop Apa itu bunga es? Bunga es merupakan air-air yang membeku di dalam freezer sehingga membentuk gumpalan-gumpalan es Taukah kamu bahwa bunga es mengandung beberapa bahaya di antaranya bahaya makan bunga es kulkas yang akan dibahas pada kesempatan kali ini Setidaknya, ada 5 bahaya makan bunga es kulkas Yang pertama, menyebabkan sakit perut Air es yang ada di kulkas atau biasa disebut dengan bunga es kulkas ternyata memiliki kandungan penyakit Kulkas memiliki bahan-bahan aktif yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia Jika hal itu dikonsumsi, dapat menyebabkan sakit perut, bahkan sakit kepala Kedua, menyebabkan pilet Seperti layaknya seorang terlalu banyak mengkonsumsi es Sama halnya dengan mengkonsumsi bunga es Mengkonsumsi bunga es juga dapat menyebabkan penyakit batuk, nilet, flu dan sejenisnya Ketiga, menyebabkan penyakit tifus Selain sakit perut, tifus pun dapat menyerang karena terlalu banyak mengkonsumsi bunga es Biasanya, bakteri penyebab tifus sangat banyak ditemui di air mentah Sama halnya dengan bunga es pada kulkas Bisa jadi di dalam kulkas ini terdapat bakteri tifus yang menyebabkan seorang yang mengkonsumsi bunga es terkontaminasi dengan bakteri ini sehingga mereka juga terkenal penyakit tifus Keempat, menyebabkan diare Air yang tidak steril dapat menyebabkan berbagai penyakit tak terkecuali penyakit diare Bakteri-bakteri pada air yang tidak steril termasuk pada air yang ada di dalam es yang menggumpal menjadi bunga es dapat menyebabkan diare terjadi dan diderita oleh manusia Kelima, banyak bakteri Kulkas tidak hanya berfungsi untuk membuat es saja tetapi, kulkas juga memiliki fungsi lain seperti menaruh sayur-sayuran agar tetap segar Tetapi ketahuilah, apakah sayuran-sayuran yang dimasukkan ke kulkas itu bersih Tidak adakah bakteri yang masih menempel pada sayuran Dengan bakteri inilah yang dimaksud bahwa bunga es pada kulkas mengandung banyak bakteri Bakteri-bakteri yang dimaksud adalah bakteri yang berasal dari penguapan sayuran atau benda lainnya yang diletakkan bersama di kulkas Terima kasih telah menonton! Baiklah, sampai disini saja pembahasan kita tentang bunga es Kita telah menyaksikan bersama bahwa terdapat banyak bakteri di dalam air dari bunga es Jaga kesehatan dan konsumsi air minum yang steril Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya